Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih pemirsa opini, kita kembali lagi tentunya di hari ini obrolan pas disini dan tentunya untuk anda pemirsa yang mungkin dalam akhir-akhir ini merasakan cuaca yang berubah-ubah nah tepat sekali karena memang sekarang itu cuaca atau juga iklim itu sulit ditebak sekali ya nah justru daripada itu kita semua harus sama-sama menjaga kesehatan yaitu rutin minum vitamin C misalnya atau juga minum air putih supaya biar badan kita ini tetap terjaga mulai dari kebutuhan cairan yang ada di dalam badan kita jadi tidak gampang terkenal penyakit ya di saat cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini nah kita kembali lagi ngobrol-ngobrol atau orang Bengkulu ngomong itu ngecek-ngecek ngobrol bersama dengan Andro sebagai putra pariwisata Nusantara Provinsi Bengkulu di tahun 2024 nah kita lanjut lagi nih obrolan bro yang menariknya adalah pada saat pemilihan atau grand final di Jakarta ternyata stand Bengkulu belum lagi 30 menit sudah sold out ya karena selain Batik Besure mungkin yang mencuri perhatian juga tadi jajanan yang Andro cerita bahwa kerupuk tuiri nah kalau dari minuman Indro ini kan juga sirup kalamansin atau jeruk kalamansin kan jarang bisa dikatakan mungkin tidak ada di daerah lain pada saat mungkin Andro melihat orang-orang mencicipinya apa sih yang mereka respond dari mereka terhadap sirup kalamansin Indro? oke kak, jadi para customer itu waktu datang ke stand kami itu mereka bingung kak ini jeruk ini jeruk biasa atau gimana? oh enggak kak, ini jeruk kalamansi yang hanya ada di Provinsi Bengkulu yang dimana faktanya jeruk kalamansi ini merupakan UMKM unggulan yang berasal dari Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah kita dan sirup jeruk kalamansi ini memiliki ukuran yang cukup kecil beda seperti yang ada di gambarnya kak jadi orang-orang kira itu jeruk kalamansi ini sama kayak jeruk bali oh jeruk biasa, jeruk bali gitu ya, ukuran besar-besar ya? oke, maka dari itu Andro sama pasangan Andro memperkenalkan sirup jeruk kalamansi yang dimana memiliki ciri khas jeruk yang sangat beda dan cita rasanya sendiri juga selain asam yang gak terlalu asam tetapi juga memiliki rasa manis yang khas oh oke, berarti kemarin bawa juga dong jeruk bali aslinya ya? eh jeruk bali, jeruk kalamansi? oh kalau jeruk kalamansi itu kami sediain fotonya aja sih oh oke kebetulan kemarin salah satu video promosi yang Andro bawa itu juga kemarin video sirup jeruk kalamansi jadi waktu orang-orang penasaran mengenai sirup jeruk kalamansi mereka bisa lihat melalui video itu oke, jadi penasaran mereka bisa terbalaskan dengan yang lihat video itu yang Andro bawa ya? iya betul sekali dan setelah malam grand final terus juga terpilih Andro masuk di top 10, 8 besar dan tentunya setelah selesai kan ada tugas yang Andro dan juga teman-teman lainnya membanding apalagi dari Sabang sampai Merauke semuanya menjadi perwakilan provinsi masing-masing saya sangat merasa bangga dan juga tentunya ada beban tersendiri yang saya genggam yang dimana saya ini sebagai role model juga selain sebagai duta yang dimana role model ini merupakan contoh bagi anak muda yang ada di provinsi Bungkulu dan juga bagi saya sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut tentunya tidak bisa bergerak secara sendiri maka dari itu saya selalu mengedukasi para anak muda provinsi Bungkulu dengan cara apabila kita sedang berwisata di daerah kita kita menggunakan hashtag berwisata di provinsi Bungkulu kalau ingin berwisata di luar provinsi Bungkulu, berwisata di Indonesia saja dan selain itu apabila kita ingin memposting UMKM kita juga sertakan dengan hashtag beli produk buatan Indonesia hal-hal kecil seperti itu sangat berdampak besar di kemudian hari nanti betul-betul sekali, karena sekarang kan sosial itu luar biasa pengaruhnya jadi kalau kita buat hashtag misalnya kita lagi ke pantai panjang nah kita tulis hashtag pantai panjang Bungkulu, berwisata di Bungkulu saja otomatis kan pencairian orang-orang di Instagram itu nanti secara nggak langsung begitu klik wisata mungkin muncul Bungkulu yang paling atas gitu ya akan menjadi daya tarik untuk masyarakat wisatawan melihat wah Bungkulu ini dimana karena mungkin sampai sekarang tidak kita pungkirin loh ya mungkin Andro juga pernah ketemu dengan teman-teman yang seperti itu begitu Andro kenalan dari mana? dari Bungkulu mereka bilang, ah Bungkulu dimana? betul sekali Kak Sulawesi ini nah Andro merasakan juga nggak hal seperti ini? kemarin sempat merasakan nggak waktu di perjalanan menuju tempat sasing seremoni yang dimana pada saat itu rekan saya yang dari Sulawesi kemarin nanya kepada saya Andro dari mana Andro? ini dari Bungkulu Kak Bungkulu itu dimana ya? di Kalimantan ya? oh bukan Kak, Bungkulu itu ada di pesisir barat Pulau Sumatera Andro perkenalkanlah Bungkulu adanya apa aja disana hewan endemik, tumbuhan endemiknya dan bahkan budaya khasnya yang ada di daerah kita oh oke nah pada saat ngerasakan itu berarti Andro juga sempat ngerasa enggak tahu kalau dibungkul dimana sempat ngerasakan haus seperti itu enggak lho? ya sempat sih pasti kayak kaget aja ini anak nolep atau gimana sih dalam hati? oke oke bener-bener nah disanalah muncul peran dari Andro juga mewakil juga anak-anak muda yang dibungkul memperkenalkan lagi ke orang-orang se-Indonesia Raya ini biar begitu kita kemanapun mungkin ada yang sekarang masih SMA nih akan kuliah ke Pulau Jawa misalnya begitu kenalan dari mana oh Bungkulu tahu saya deket Palemang kan kita jadi wah akhirnya Bungkulu semakin terkenal nih iya betul sekali kak nah kalau dari Andro sendiri menyikapi hal tersebut nih bro mungkin dari Andro juga ada hal-hal yang oh saya bisa lakukan ini, ini misalnya dengan orang-orang yang berpikir bahwa oh Bungkulu itu dimana gitu di Sulawesi, di Kalimantan gitu nah dari Andro apa sih yang bisa Andro perbuat gitu bro oke kak jadi untuk memperkenalkan daerah kita yang tercinta ini sudah Andro lakukan semenjak tahun 2023 dimana sampai sekarang Andro berkolaborasi dengan duta daerah Provinsi Bungkulu atau Pujang Gadis Provinsi Bungkulu yang dimana kami selalu membuat video edukasi video promosi terhadap UMKM, pariwisata dan bahkan budaya yang ada di Provinsi Bungkulu salah satunya kemarin waktu di tahun 2023 akhir kami melakukan, eh 2024 awal kami melakukan kunjungan ke Bunga Rafflesia Arnoldi itu adalah jurus mengkampanyekan tentang Provinsi Bungkulu ini dan faktanya sebulan sebelum kami datang itu sudah ada peneliti dari Jepang yang tertarik untuk mengenal lebih dekat Bunga kita yang tercinta berarti bisa juga teman-teman Andro dan teman-teman lainnya menjadi turget juga di Bungkulu gitu ya wah luar biasa sekali nah kalau Andro lihat nih sebagai generasi muda kan juga Andro tidak menuntuk kemungkinan kan adalah gen Z bisa kita bilang seperti itu ya dengan banyaknya gen Z sekarang yang mungkin ada yang hobinya nge-game terus juga hanya hobinya di sosial media nah Andro melihat di lingkungan sekitar Andro nih gimana sih respon juga reaksi teman-teman Andro yang seangkatan Andro atau juga di bawah Andro gitu melihat bagaimana sih cara mereka untuk menestarikan wisata ataukah mereka hanya sebagai wisatawan saja mungkin datang ke pantai panjang hanya sekedar ya sudah foto-foto selesai atau seperti apa sih yang Andro lihat dari lingkungan Andro saat ini oke kalau dari lingkungan Andro sendiri itu sudah cukup membaik daripada tahun sebelumnya yang dimana pada tahun sebelumnya pada saat awal di kampus teman-teman Andro ini masih bingung yang dari luar kabupaten yang di luar daerah Provinsi Bungkulu masih bingung terhadap Provinsi Bungkulu dan kebetulan pada tahun 2023 Andro sebagai bujang Provinsi Bungkulu tentunya Andro memperkenalkan mengenai budaya pariwisata yang ada di Provinsi Bungkulu kepada teman-teman di sekitar Andro begitu Pak oke jadi bisa dikatakan sekarang sudah melek gitu ya setelah potensi wisata yang ada gitu nah mungkin juga kalau Andro lihat nih kan di Bungkulu sendiri banyak nih objek-objek wisata yang bisa kita pilih apapun itu semuanya ada bener dong ya betul sekali Kak seperti wisata sejarah kita punya gitu terus juga wisata religi pun juga kita ada misalnya seperti di kota Bungkulu sendiri Masjid Jami peninggalan arsitek dari karya Bungkarno ada terus wisata-wisata lainnya nih nah kalau Andro lihat bagaimana sih potensi wisata kita yang ada di Provinsi Bungkulu ini Oke Kak bisa nggak kita seperti misalnya Provinsi Bali gitu begitu orang tahu orang bule taunya Indonesia taunya ya Bali gitu nah bisa nggak Provinsi Bungkulu ini seperti Bali kalau di mata Andro gimana Andro? tentu sangat bisa Kak alasan mengapa Bali lebih maju daripada kita mereka menekankan aspek budaya ciri khas mereka berbeda dari kita Kak yang sudah mulai luntur budaya kita Kak maka dari itu dengan mengedukasi para anak muda di Provinsi Bungkulu agar selalu mengingat budaya kita memperkenalkan budaya kita dan mengajak untuk melakukan budaya-budaya yang ada di Provinsi kita Kak sehingga budaya tersebut akan mengental dan menjadi ciri khas Provinsi kita Oke jadi nggak usah malu dengan budaya sendiri gitu seperti ada mungkin wisatawan ajari dia bahasa Bungkulu mungkin kalau mau jajan nanya harga berapa gitu kan nah mungkin sebagian orang mudah-mudahan tidak ada ya yang malu begitu mengajarkan bahasa sendiri terhadap orang-orang luar yang datang gitu nah ini karena seperti mungkin juga di Bali kan kita lihat pada saat pera-pera yang tertentu mereka melibatkan para wisatawan terus juga ada juga tarian yang selalu ditontonkan terhadap wisatawan yang ada gitu berarti Bungkulu bisa juga loh ya seperti itu loh ya iya betul sekali oke nah kalau dari Andro nih ngelihat objek-objek wisata kita yang ada di Provinsi Bungkulu nah kalau dari Andro sendiri sudah kemana aja nih dong kalau Andro sendiri paling jauh ya Kak udah sampai ke Pulau Enggano gak oh Pulau Enggano iya betul sekali oke nah Pulau Enggano kan orang Bungkulu sendiri pun juga sangat bisa dikatakan sedikit yang tahu bagaimana potensi sana nah kalau dari Andro yang sudah pernah ke sana saya sendiri pun sampai detik ini belum pernah ke sana dong padahal penasaran apalagi ada yang Danau Blau ya kalau gak salah ya yang memang airnya jernih gitu dan ini potensi sangat luar biasa tidak jauh dengan Thailand misalnya terus juga bahkan Maldives sekalipun nah kalau Andro yang pernah ke sana melihat potensi di Pulau Enggano seperti apa Andro? Tentunya sangat-sangat besar Kak karena di sana itu masih sangat asri Kak belum tersentuh gimana ya bilang ya belum tersentuh pembangunan-pembangunan misalnya ya ya betul sekali ya masih sangat asri hotel segala macam maka dari itu ada yang namanya itu Kak Pulau Duo di Pulau Enggano itu asal usulnya itu Pulau Duo itu sebuah kapal yang karam akibat nabrak kak rumbu karang yang ada di Pulau Enggano sehingga terbelah menjadi dua yang dimana potensi Pulau Duo itu sangat besar kalau Andro melihat Kak karena di Pulau Duo itu bahkan kedalaman 5 meter itu kelihatan seperti 1 meter pantainya Kak oh saking jernihnya gitu ya saking jernihnya airnya masih sangat asri dan seperti yang Kakak bilang tadi ada bakbelau yang memiliki potensi yang sangat luar biasa Kak sehingga tentunya dari aspek transportasi saja mungkin yang sangat terhambat perkembangannya Kak oh oke betul mungkin diadakan dengan kerjasama dengan pihak swasta gitu ada pesawat khusus kayak Enggano berkolaborasi dengan pemerintah benar mungkin hanya tiketnya yang 200 ribu misalnya bisa terbang setiap hari ini kan juga mungkin kalau orang-orang mau ke Enggano mikirnya wah kapalnya nggak tiap hari kalau kesana harus ngindap berapa hari sedangkan cuti kerja misalnya nggak bisa lama-lama gitu ya atau anak sekolah liburnya cuma di hari Minggu atau di tanggal Merah gitu mungkin bisa hal-hal seperti ini bisa membuat majunya pariwisata yang ada di Pulau Enggano ya betul sekali nah kalau dari masyarakat Enggano sendiri dong pengalaman Andro kesana bagaimana mereka melihat bisa dikatakan kita sebagai orang luar Enggano adalah bisatawan gitu ya bagaimana potensi masyarakat setempat melihat orang dari luar daerah mereka datang ke tempat mereka oke tapi jangan dijawab Andro kita santai-santai lagi dan kita akan break dulu nih pemirsa opini jangan kemana-mana kami berdua akan kembali lagi setelah yang lewat berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih